Mama Menni ini mamanya Bella, namanya bener kan? Mama Menni Setia Putri bener gak? Bener dong Masih inget aku Tapi, yang paling gak lupa sih lho Eh, inget gak dulu? Gue disuruh turun Dimana? Diputusin sama Raffi Iya bener Kita temenan ya Shooting, shooting, shooting eh Hello guys Wah, aku dicium Sayang Tadi aku digodoh-godohin sama tiga cewek ini, aku bilang aku udah punya istri gak bisa digambang Oh, lo Belah-belah, goda-godohin, Chelsea goda-godohin Ayo cerita goda-godohin, aku bilang aku bilang Bener banget lo Bersambung 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 Halo guys, hari ini gue lagi... Hai guys. Hei, ada Ayushita guys. Hai guys. Ayushita kok gak bikin vlog sih? Bikin vlog dong. Aku bikin kok. Bikin. Udah ada? Biasanya buat behind the scene, kalau project-project gitu. Jangan lah. Eh, subscribe dong. Mana muka gue? Backlight, backlight. Subscribe ya. Namanya Ayushita Nugraha. Ayushita Nugraha udah punya pacar belum sih? Tak. Mau nikah atau udah punya pacar gak? Sih gak mau kasih tau. Dia gak mau kasih tau. Nih, teman gue baru. Namanya Ronald. Dia juga YouTube juga apa nama-nama ini lo? Namanya youtube.com slash ronaona. Jangan lupa subscribe teman-teman. Nanti kapan collab deh kita. Next, nanti tunggu waktunya Arafi free. Nanti kita bisa collab dah. Mantap. Oke guys. Gue paling lama yang gak ketemu sama Chelsea Olivia Wijaya. C-O-W. Aku suka banget ngeliat vlog kamu. Nanti kamu? Karena nonton dong vlog aku. Apa namanya? Alinsky family. Wow. Tapi vlog aku tuh kayak masih jarang. Ini kamera vlognya nih ya? Iya. Wait, 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 wait. Kok masih jarang-jarang? Jarang-jarang. Ini gilangnya sibuk banget. Iya memang kita harus semangat nge-vlog. Casi, kapan punya anak lagi? Punya anak lagi ya? Doanya setahun depan. Tapi usaha tiap hari masih? Gigi gimana sih? Kapan punya anak lagi? Tapi ya, kita sama sedikasinya aja. Iya, sedikasinya juga aku. Eh, kapan kita collapse dong Natushya sama Rafathar. Ayo, waktu itu ketemu kan? Tapi Rafatharnya kayaknya ngantuk. Ya, nanti aku suruh Rafathar ke sini. Oke, oke. Hei Wanda. Ini aku stylist tersayang loh. Ini adalah sebetulnya dulu sebelum Nagita dia nilainya. Iya, ini hampir gue nikahin. Cuma gak jadi. Iya, ternyata ke si Kawa ditolak ya? Karena dia maunya mau bule. Ini tempatnya artis-artis ya? Ini tempatnya ruangan artis. Halo, Isita. Makan apa? Kok gak bagi-bagi? Oh, ini makeup kesayangannya Laudia Sintabella. Ruangan cun-cun. Ruangan artis di sana, mbak. Eh, mbak. Ini ruangannya kru. Mau? Oke guys, ini tempat makeup-nya BBB. Si Bella mana ya? Mama Manny. Ini mamanya Laudia Sintabella tersayang. Mama, liat sini dong Mama Manny. Apa, gak bisa siapin makan. Mama Manny, apa kabar sih? Bayar, bayar. Kalau pakai Mama Manny tuh bayar. Mama Manny ini mamanya Bella. Namanya bener kan? Mama Manny Setia Putri, bener gak? Bener dong. Masih inget aku. Aku bener, masih inget aku. Hebat gak? Udah awet sih. Eh, bukan maksudnya masih inget. Kameraku dong. Ini kamera aku loh. Ini isi dia Sintabella. Lalu dia Sintabella. BBB udah berapa tahun sih? BBB udah... 13. 14 tahun. Wow, udah 14 tahun guys. Iya, ya. Jadi, aku sambil nunggu makan padang, belum dateng. Wow, 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 wow. Sepet yang ganten ya? Ini anak. Kok kalau ben? Kalau dimas, dipeluk. Kalau aku gak dipeluk sama Mama Manny. Mau dipeluk. Mau dong. Wah, tajun nih. Mama Manny peluk dong. Aku usah gak dipeluk sama Mama Manny. Boleh gak sih? Mama tau mana yang sejujur, mana yang tukang bohong. Hah? Aku dibilang tukang bohong. Mama Manny, apa kabar sih Mama Manny? Oh, ini tuh gak berubah ya. Lebih cantik. Sekarang punya vlog. Bella udah punya vlog. Udah dong. Tapi subscriber aku masih dikit, Fi. Iya, makanya main-main lah sama orang Indonesia. Emang kamu? Gue udah gak tahu. Gue juga seorang Indonesia tau. Iya, tapi kan kamu di Malaysia temennya dikit pasti. Ada banyak. Ada empat orang, nge? Mirip-mirip si Gigi. Empat orang Indonesia. Satu orang juga orang Malaysia. Oke guys, ini makanan dari mana nih? Dari sini ya? Belum datang, makanan bisa nanti kan? Ini bisa, ini bisa. Ini Ui Rendang, ini Teri, ini Perkendel. Ada, ada. Oke guys, bakalan seru hari ini. Nanti Gigi sama Raffater bawa ke sini. Mau ke sini ya? Iya, aku mau suruh bauin makanan. Sore. Bauin ayam, enggak kan Fi? Enggak tahu juga sih apa. Terus. Eh, ayam yang kamu itu apa namanya? Ah, Raffi Fried Chicken. Oke. Enak. Dibawa ke sini. Besok aja deh, ke tempat reading aku. Boleh enggak? Diantar, kirimin gampang. Oke guys, kita sekarang mau makan dulu guys. Kita kangen juga ya, udah lama enggak makan gini. Gokil guys. Noskal gila. Apalagi aku sama Mama Manny kangen banget deh. Aku kawin dateng dong. Kalau kangen sama Mama Manny, pas aku kawin dateng dong. Kan enggak bisa aku. Sama lah waktu gue kawin juga, lu enggak dateng lo. Kalau bales-balesan kan? Enggak, enggak bales-balesan. Kita di Cina. Iya, Mama Manny di Cina. Iya, sayangku. Cintaku Mama Manny-ku. Ya sama, aku juga ke Malaysia enggak ada paspor. Tahu itu mah. Enggak mungkin, emang kenapa? Di Bandung. Enggak boleh dateng aku. Di Bandung. Sama. Yang di Bandung, aku masih seraga belum. Enggak boleh denang. Enggak ada, yang di Bandung juga enggak ngundang. Aku masih seraga buat Iggy. Ya Allah. Ke aku enggak. Iggy, Chelsea, semua. Aku Ayu, Temeli. Aku enggak. Yang penting kan doanya. Amplopnya enggak. Amplopnya mah udah kaya, bela. Bokongnya enggak dikasih. Suaminya kan dimkong, nomor ratu di Malaysia. Alhamdulillah. Insya Allah, amin. Jadi, kalau ngeliat kita tuh udah punya story yang panjang. Kayak Dimas, gue kenal sama Dimas. Ya cuman, penikahan gue dia enggak dateng. Hmm, udah udah pulang lagi. Oh ya, sorry. Udah di rumah Dimas. Ya kalau itu, gue mau jauh di Malaysia. Gue mau. Tapi, yang paling enggak lupa sih lo. Eh, ingat enggak dulu? Gue disuruh turun. Gimana? Diputusin dengan Raffi. Iya bener. Kita temenan ya. Ya, dan kita kan alay ya. Maksudnya kita agak. Masih kecil lah, begy lah. Di mobil tuh semua ada foto-foto. Foto-foto di print, ditempel. Jadi, waktu sama Bella. Jadi, waktu aku Bella, Bella, misalnya Bella ngasih boneka warna pink, gue taruh di mobil. Taro foto. Tiba, dia pergi lama. Gue taruh juga di mobil. Dia pergi lama, fotonya, eh, ilang kan? Nyamuk. Bonekanya enggak hajur. Gue turun-turunin, karena gue pergi sama cewek lain. Gue diturunin, disuruh pulang. Gue diturunin. Ya, darat ya emang ya? Banyak darat. Ya enggak, tapi kan itu masa dulu, Mak. Tapi kan aku baik gak, Mak? Jujur. Nanterin ke Bandung dulu. Nostalgia. Ke Bandung, nanterin, naik mobil. Iya, terus bandnya pecah. Iya. Itu juga pernah. Enggak ada duit. Dulu bensin gue abis. Tapi boneka yang segede gini. Iya, iya, pernah. Oh iya, pertama kali ini gue beliin boneka. Eh, pernah tau bener. Beliin boneka buat Bella gede banget. Dia tuh suka boneka beruang warna pink. Nyamuk boneka. Iya. Di mall, gue peluk-peluk itu boneka beruang. Gila. Gokil, guys. Nah, pelajarannya adalah, kita bukannya mengingat masa lalu ya, tapi kayak, emang kalau kita segala sesuatu, kita itu fokus, kita yakin sama pekerjaan kita. Insya Allah kita pasti bakalan mendapatkan. Iya. Tadi juga buat kalian, guys, yang jadi mantan tuh jangan jadi musuhan lah, ya nggak? Yang pernah jadi temen deket. Iya, maksud gue. Oh iya deh. Oke deh kalau gue nggak diakuin. Oh, diisi yang foto aja. Cepat ke sini dong. Ah, katanya mau ke sini. Papa bauin makanan ya. Bauin papa makanan ya. Bawa makanan dulu ya, Pak. Dadah, A, A. Dadah, A makan dulu. Oke. Ya kayak gue ya ganteng ya. Anak gue ya. Oke. Gigi, pokoknya kayak gue, guys. Sifatnya, sifat bagi ya. Oh iya. Terima kasih. Sifatnya hambelnya ya. Enggak lah, Rafathar mirip gue lah. Gigi. Masa sih. Mirip kalian berdua, udah deh. Gigi, agak lagi dikit. Gigi gue, tapi. Iya bener. Lu bener deh. Iya bener. Menurut paham ini, Rafathar mirip siapa? Gigi. Kok gigi? Lu gigi? Gigi. Gigi. Waduh, anti-Mafi. Mirip papanya Gigi. Iya, hidungnya mirip kakenya. Kayaknya mirip papanya Gigi. Iya. Yaudah, ntar gue cari. Ntar gue bikin lagi yang mirip gue. Bikin perempuan yang perempuan mirip. Itu rejiki tuh. Kalau anak cowok, mirip mama. Kalau anak cewek, mirip papa. Amin, kita syukurin lagi, guys. Chelsea. Nanti kita udah bernosa lagi, aku sama Bella. Aku kenal sama Chelsea itu dari 15 tahun ya, kami ya. 14 tahun. Oh my God, 14 tahun. Sekarang udah punya anak. Gila. Iya, 15 tahun gila. Sejarah. Kalau kita udah berapa tahun sih? Berapa belas tahun sih kenal? Kita tuh kenal. Ya, gak tau ya. Lo kenal sama gue gak sih? Kenal lah. Raffi Ahmad siapa sih? Gak tau, iya kan. Chelsea seneng gak sih sekarang? Enggak, kalau gue ngeliat dia kan lu paling kecil gitu. Sekarang udah punya anak. Seneng gak jadi ibu? Seneng banget. Gila. Kayak hidupnya tuh jadi berubah gitu. Prioritasnya jadi udah beda lah sama yang dulu. Perubahannya beda banget kan? Setelah punya anak tuh jadi beda lagi tuh prioritasnya. Ya, kita sebagai pasangan tuh udah bukan cuma sama Glenaya. Tapi sekarang udah lebih ke anak nomor satu. Ya Allah, udah dewasa banget Chelsea Olivia Wijaya. Kalau gue kenal Mayshita lagi syuting deket gadis sampul. Pernah gadis sampul. Kenapa? Gimana deket gadis sampul? Bukan waktu deket sama, eh maksudnya kita kenal deket. Waktu itu kan lu gak di sampul kan? Gua tuh dulu kan pernah ngisi jadi modelnya-modelnya gitu. Habis gitu, kita syuting Mi vs High Heels. Ingat gak? Nah, Mi vs High Heels kan pacarnya Dwi Anika. Itu cinta banget sama Dwi Anika. Yang kalau apa-apa gitu nangis. Aduh, kasihan pacar gue gitu. Ibu kawin. Hah? Apa? Apa Bella? Oh my God. Ayusita mau nikah. Amin dong, doi dong. Kita lupa, masa gak mau nikah ada lambda. Kita gak tau kapannya. Iya, iya, iya. Tapi kalau ngeliat Ayusita sih gak berubah. Dia tetap manja-manja ngeselin, ngangenin. Ini gak ngeselin, lo yang ngeselin. Cepat ngambek. Kalau gue mau, gue orangnya gak pernah ngambek. Tapi gue bikin ngambek. Rap itu jahat. Apaan sih lo, kenapa gue jahat sih? Nah bener, orang lagi syuting tidur siang ya. Tidur siang. Bangun tidur tuh diudak-udak. Kan udak-udak. Bahasa lo apaan sih? Udak-udak. Tinggal rumah lo di menteng. Ngomong lo udak-udak. Parah. Itu bahasa Jawa. Iya, kita tuh harus. Apa ya? Di, di, gini-gini gitu loh. Gimana sih? Pokoknya rese deh. Banguninnya tuh bikin gak mood. Ya udah deh, sorry deh. Terus udah gitu sukanya makan-makanin, apa, makanan orang yang udah tinggal gaunya. Ini contoh kulit ayam. Ini contoh kulit ayam. Lu suka kulit ayam gak sih? Enggak, waktu itu gue makan hokben. Oh iya makan. Setelah itu udah sisa katsu cuma tinggal satu potong doang, udah disumpit nih. Itu udah gede sih. Enggak, dia aneh ya. Maksudnya makanan doang, ya kan? Emang sih tinggal katsu-nya yang terakhir. Ya gue juga kan kabita gitu bahasa sunanya kan. Gue ambil makan, nangis dia marah lagi. Iya maksud gue tinggal beli lagi, ya Allah. Udah beda rasanya, kalo beli lagi tuh beli baru dateng lagi. Aduh. Nah itu dia, kalo dia cepet ngambek. Enggak, enggak dong. Tolong ya coba ditulis di komen, kalian setuju sama omongan gue apa sama Raffi. Oke deh, oke guys. Berantem bentar lagi. Nggak lagi nangis nih. Nggak lagi nangis nih. Fokus dulu. Oke. Kita lihat apa yang terjadi di ruang make-up. Lagi pada make-up, ternyata. Tidur, tidur. Shooting, shooting. Shooting, eh. Nangis lagi. Nangis. Ini gue kerjain nangis nih. Ngerja nangis. Yaudah tidur lagi. Itulah kalau deritanya jomblo gitu. Enggak tuh nih kalau dipakai pacar ini. Lalu Dimas, apain sih Dimas? Gue. Emang ganteng ya Dimas. Ya lebih keren dari lu lah, Fis dikit. Lu sudah lebih keren sebenarnya, tapi lebih hoki gue. Tawa dong lu. Bener kan, gini-gini nih yang dilakuin nih. Ngejak berantem. Ngantuk tau. Chelsea. Chelsea cantik banget sih make-upnya. Oh, cuncun yang make-up ini. Mana Raffatar? Lagi nyetir lambung. Aku disini kamar semamu, telah ikat janji. Aku dicium. Tunggungkan, damaikan hatimu. Aku bawa makanan peran. Cuncun yang sekali. Asik. Sayang, tadi aku digodogodain sama tiga cewek ini. Aku bilang aku udah punya istri. Gak bisa digabur. Bella, Bella, goda-godain. Chelsea goda-godain. Ayusita, goda-gah. Aku bilang. Aku mengkill, guys. kok sama papanya belum cium ya hidupku kan damaikan hatimu diriku kan selalu menjagamu izinkanku selalu bersamamu kasih ku padamu